Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Check it out Pengertian Translation High Translation process in comforting a source language To another language, to target language Without mouth the facilitation of the meaning besides language Yang artinya Proses penerjemahan adalah pengubahan suatu bahasa sumber Yang disebut bahasa sasaran Tanpa memindahkan posisi makna berdasarkan bahasa sumber Menurut para ahli Translation Menurut para ahli Molina dan Elbir menyatakan bahwa Translation method refers to the way of a particular translation Process that is carried out in realms of the translator Global option that affects the whole text Text Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Metode penerjemahan lebih cenderung pada sebuah cara yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan sesuai dengan tujuannya Misalnya sebuah opsi global penerjemah yang memengaruhi keseluruhan text Jadi metode penerjemahan sangat mempengaruhi hasil terjemahan Artinya hasil terjemahan teks sangat ditentukan oleh metode penerjemahan yang dianud oleh penerjemah Karena maksud dan tujuan kehendak penerjemah akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks secara seluruhan Menurut Neomec dalam order order yang menyatakan High translation method relate to will text Translation procedures are used for sentences and the smaller units of language Selanjutnya Neomec telah mengelompokkan metode-metode penerjemahan berikut ke dalam dua kelompok besar Empat metode pertama lebih ditekankan pada BSU Yaitu word-for-word translation Literal translation Fightful translation Semantic translation Dan empat metode kedua lebih ditekankan pada BSA Adaptation Free translation Ideometric translation And communicative translation Teknik-teknik translation Yang satu Penerjemahan kata demi kata Dalam metode penerjemahan kata demi kata atau word-for-word translation Biasanya kata TSA langsung diletakkan di bawah versi TSU Atau disebut dengan interlinear translation Metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata Sehingga susunan kata sangat dipertahankan Dalam melakukan tugasnya Penerjemah hanya mencari pada padanan kata BSU dalam BSA Susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat BSU Setiap kata diterjemahkan satu-satu berdasarkan makna umum atau di luar konteks Nah disini ada contoh penerjemahan kata demi kata Yang pertama Lihat kecil anak Kamu semua harus tidak melakukan ini Nah berdasarkan hasil terjemahan tersebut Kalimat TSU yang dihasilkan sangatlah rancu dan janggal karena susunan prase Kecil anak tidak berterima dalam tata bahasa Indonesia dan makna prase Harus tidak itu kurang tepat Seharusnya kedua prase tersebut menjadi anak kecil Dan seharusnya tidak Demikian pula dengan kata dad Yang sebaiknya diterjemahkan menjadi itu Ini sehingga alternatif terjemahan dari kalimat tersebut menjadi Lihat anak kecil kamu semua harusnya tidak melakukan itu Nah contoh yang kedua Saya menyukai itu pintar anak Nah hasil terjemahannya tidak berterima dalam bahasa Indonesia Karena susunan kata yang benar bukan itu pintar anak Tetapi anak pintar itu Sehingga kalimat yang benar seharusnya Saya menyukai anak pintar itu 2. Penerjemahan Harpia Penerjemahan Harpia atau Literal Translation Atau disebut juga penerjemahan lurus atau Linear Translation Berada di antara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan bebas atau Pre-Translation Dalam proses penerjemahannya Penerjemah mencari konstruksi grammatical BSU yang sepadan atau dekat dengan BSA Penerjemahan Harpia ini terlepas dari konteks Penerjemahan ini mula-mula dilakukan seperti penerjemahan kata demi kata Tetapi penerjemahan kemudian menyesuaikan susunan kata-katanya sesuai dengan grammatical BSA Nah, ada pun contoh penerjemahan Harpia Yang pertama yaitu It's raining cat and dog Hujan, kucing, dan anjing Contoh yang kedua His heart is in the right place Hatinya berada di tempat yang benar Dan contoh yang ketiga The sooner or the later the weather will change Yang artinya lebih cepat atau lebih lambat cuaca akan berubah Nah, jika dilihat dari hasil terjemahan di atas Beberapa kalimat-kalimat yang diterjemahkan secara Harpia masih terasa janggal Misalnya, kalimat ke-1 sebaiknya diterjemahkan hujan lebat atau hujan deras Kalimat ke-2 sebaiknya diterjemahkan menjadi hatinya tentram Namun, jika demikian hasil terjemahannya memang lebih condong pada penerjemahan bebas Demikian pula dengan kalimat ke-3 sebaiknya diterjemahkan menjadi cepat atau lambat cuacanya akan berubah Tiga, penerjemahan setia Dalam penerjemahan setia atau Fightful Translation Penerjemah berupaya memproduksi makna konseksual dari teks asli Dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran Di sini, kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan Tetapi, penyimpangan tata bahasa dan pilihan kata masih tetap ada atau dibiarkan Penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan TSU Sehingga hasil terjemahan kadang-kadang masih terasa kaku dan seringkali asing Ada pun contoh terjemahan setia Ben is too well aware that he is naughty Artinya, Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal Yang kedua, I have quit a few friends Artinya, saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman Yang keempat, penerjemahan semantis Penerjemahan semantis atau semantic translation lebih luas daripada penerjemahan setia Penerjemahan setia lebih kaku dan tidak kompromi dengan kaida BSA Atau lebih terikat dengan BSU Sedangkan, penerjemahan semantis lebih fleksibel dengan BSA Berbeda dengan penerjemahan setia Penerjemahan semantis harus mempertimbangkan unsur estetika teks BSU Dengan cara mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran Ada pun contoh penerjemahan semantis He is a bookworm Artinya, dia laki-laki adalah seorang yang suka sekali membaca Prase bookworm diterjemahkan secara fleksibel Sesuai dengan konteks budaya dan batasan fungsional yang berterima dalam BSA Tetapi, terjemahan di atas kurang tepat dan seharusnya diterjemahkan menjadi Dia seorang kutu buku Kelima, penerjemahan bebas Penerjemahan bebas atau free translation Merupakan penerjemahan yang lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks BSU Biasanya metode ini berbentuk para prase yang lebih panjang daripada bentuk aslinya Dimaksudkan agar isi atau pesan lebih jelas diterima oleh pengguna BSA Terjemahannya bersifat bertele-tele dan panjang lebar Bahkan hasil terjemahannya tampak seperti bukan terjemahan Contoh penerjemahan bebas atau free translation The flowers in the garden Artinya bunga-bunga yang tumbuh di kebun Yang kedua, how they live on what he makes Bagaimana mereka dapat hidup dengan penghasilannya Dalam contoh number one Terjadi pergeseran yang disebut dengan sun up atau langsir ke atas Karena dari prase preposisi in the garden menjadi klausa yang tumbuh di kebun Sedangkan pada contoh number dua Terjadi pergeseran yang disebut dengan shut down atau langsir ke bawah Karena klausa on the word he makes menjadi prase dengan penghasilannya Contoh-contoh lainnya adalah sebagai berikut Tati is growing with happiness Artinya hatinya berbunga-bunga Selanjutnya Look little guy, you all shouldn't be doing this Artinya dengar nak, mengapa kamu semua melakukan hal-hal seperti ini Ini tidak baik Berikut adalah sebuah contoh terjemahan bebas Yang tampak sangat ekstrim Yang dikemukakan oleh Muntaha I kissed her Yang artinya saya telah mencetak sebuah ciuman pada bibirnya yang merah Terjemahan di atas tampak lebih radikal Sekalipun tetap mempertahankan isi atau pesan Padahal terjemahannya bisa menjadi Saya telah menciumnya Baiklah sekian dan terima kasih Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!